5.000 demonstran dari sejumlah elemen masyarakat yakni dari front pembela Islam dari forum Betawi Rempuk dan juga dari gerakan masyarakat Jakarta yang memprotes Basuki Caya Purnama dikabarkan bahwa aksi demonstrasi ini dipicu oleh Polognik tentang tuduhan penistaan agama oleh Basuki Caya Purnama yang mana Polognik ini memang sudah kerap kali mewarnai pemberitaan dalam dua pekan terakhir sehingga Ahok ataupun Basuki Caya Purnama sudah juga dilaporkan ke alasan penyelesaian terkait dengan tudingan yang sama 5.000 demonstran yang tergabung dari sejumlah aliansi masyarakat Ormas Islam dan juga gerakan masyarakat Jakarta ini bergerak ataupun melakukan long march dari Masjid Istiqlal usai melakukan terlebih dahulu kemudian melakukan long march secara bersama-sama menuju ke balai kota membludaknya masa yang tergabung dalam unjuk rasa hari ini membuat aparat kepolisian bersiaga tentu saja sudah ada imbawan ada sekitar 2.800 aparat kepolisian dan juga 800 NI dari Kodam Jaya yang turut disiagakan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa yang berlangsung hari ini kami review kembali Pemirsa bahwa dikabarkan unjuk rasa ini dipicu oleh polemik tentang tuduhan penistaan agama yang membuat Basuki Caipurnama sebetulnya sudah dilaporkan ke aparat kepolisian hari ini masa sudah terkonsentrasi di depan balai kota mereka saat ini tentu saja memprotes melakukan unjuk rasa atas Basuki Caipurnama sebelumnya mereka sudah berkumpul terkonsentrasi di Masjid Istiqlal sebelum melakukan long march hingga seperti yang terlihat di layar kaca Anda saat ini Pemirsa konsentrasi masa yang begitu padat begitu ramai saat ini sudah mewarnai jalan menuju ke balai kota Jakarta kami informasikan bahwa sejumlah ormas yang hari ini turut dan tergabung dalam unjuk rasa ini tergabung dari berbagai elemen masyarakat bukan hanya ormas Islam seperti front pembela Islam namun juga ada sejumlah organisasi masyarakat lain seperti forum Betawi Rempuk dan juga aliansi yang menamakan diri mereka Gerakan Masyarakat Jakarta informasinya memang lebih dari 5.000 masyarakat ini hari ini melakukan unjuk rasa memprotes Basuki Cahaya Purnama kita bisa menyaksikan suasana sebetulnya bahwa kumpulan masa yang tergabung dari sejumlah aliansi ini sudah melakukan unjuk rasanya atau melakukan orasi secara langsung begitu terhadap Basuki Cahaya Purnama sejumlah protes dilayangkan terhadap sosok petahana sosok gubernur DKI Jakarta yang akrab di Sapa Ahok ini sejauh ini unjuk rasa berjalan kondusif mengingat sudah ada imbawan dari aparat kepolisian dua hari bahkan tiga hari menjelang jalannya unjuk rasa bahwa tidak dihimbau bagi pengunjuk rasa untuk membawa senjata tajam kemudian senjata api ataupun apapun itu yang bisa membahayakan keselamatan di jalanan dan ada sekitar 2.800 personil ditambah dari Polda Metro Jaya ditambah 800 aparat TNI dari Kodam Jaya yang melakukan pengamanan unjuk rasa yang berlangsung hari ini kita bisa menyaksikan bersama saat ini memang elemen masyarakat terkonsentrasi dengan jumlah yang begitu padat begitu banyak tentu saja ini kemudian akan menjulitkan bagi pengendara lalu lintas untuk melintasi berbagai ruas jalan seperti dari jalan masjid Istiqlal yang sebetulnya memang menjadi tempat pertama ataupun titik pertama long march yang dilakukan oleh pengunjuk rasa mereka bergerak dari masjid Istiqlal sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat menyusuri jalan katedral ke lanteng kemudian sampai di Petel Borobudur masa berbelok arah ke jalan Pejambon menuju ke jalan Rituan Raya di depan stasiun Gambir aparat kepolisian tentu saja menutup akses-akses jalan tersebut kami informasikan kepada Anda pemirsa bagi kendaraan umum kemudian bagi pengendara lalu lintas Anda sebaiknya berhati-hati dan kemudian mengambil jalur alternatif yang tentu saja disiapkan dan direkayasa oleh satuan polisi lalu lintas kami informasikan kepada Anda pemirsa bahwa sedikitnya ada 5.000 masyarakat yang berunjuk rasa hari ini yang tergabung dari berbagai aliansi masyarakat Ormas Islam Front Pembela Islam kemudian Forum Betawi Rempuk dan tentu saja aliansi masyarakat yang menemangkan diri mereka gerakan masyarakat Jakarta lebih dari 5.000 demonstran ini sebetulnya sudah diskenariokan untuk berada di titik pertama yaitu di Masjid Istiqlal usai melaksanakan ibadah sholat jumat akan menyusuri jalan menuju ke balai kota untuk menyampaikan protes menyampaikan unjuk rasa melaksanakan aksi demonstrasi terhadap Basuki Caya Purnama dikabarkan bahwa alasan mereka berunjuk rasa adalah polemik tentang tuduhan penistauan agama yang sebetulnya sudah membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama dilaporkan kepada keaparat kepolisian tentu saja untuk mengantisipasi unjuk rasa ini sedikitnya 2.800 personil kepolisian tergabung dari aparat kepolisian Polda Metro Jaya bekerjasama dengan 800 aparat TNI disiagakan untuk pengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam unjuk rasa yang berlangsung hari ini masa membentangkan poster dan baliho yang mengutuk Ahok menilai melakukan penistauan agama dikabarkan ada 50 organisasi masa yang tergabung bukan hanya dari Jakarta namun dikabarkan ada juga sejumlah wilayah lain juga termasuk wilayah penyangga Jakarta yang turut bergabung dalam aksi unjuk rasa hari ini tidak hanya dengan berjalan kaki pengunjuk rasa sebetulnya juga ada yang terlihat mengendarai sepeda motor ikut melakukan long march aksi protes terhadap Ahok kami informasikan kepada Anda pemirsa bahwa penting bagi Anda untuk mewaspadai sejumlah jalan yang dilintasi oleh pengunjuk rasa hari ini sebagaimana yang kami informasikan bahwa ribuan masa bergerak dari Masjid Istiqlal menuju ataupun melewati lapangan banteng kemudian berjalan berjalan kaki menuju ke kantor balikota di jalan medan berdeka selatan tentu saja aparat komolisian sudah menutup akses-akses jalan tersebut akses berjalan conference nothing tak berjalan berjalan �� ya